Nah, jelang musim liburan, kami punya rekomendasi untuk Anda yang berencana menghabiskan waktu libur bersama keluarga di Kota Batu, Jawa Timur. Nah, ada tempat wisata baru yang menawarkan konsep wisata drive-thru atau layanan tanpa turun yang pertama di Indonesia. Berikut liputannya untuk Anda. Wisata baru drive-thru theme park ini berada di kawasan Jatim Park 2, Kota Batu. Berbeda dengan konsep tempat wisata pada umumnya, wisata ini menggunakan kendaraan untuk berkeliling mengenal satwa, teknologi, hingga budaya. Pengunjung bisa melihat langsung satwa, utamanya jika menaiki mobil listrik terbuka ini. Hanya berbataskan pagar membuat pengunjung lebih luasa melihat koleksi satwa di sini. Mulai badak bercula dua, unta, harimau, kuda poni, hingga singa. Selain itu, pengunjung juga diajak melihat kecanggihan teknologi instalasi lampu di area art aquarium. Keindahan ikan dalam beragam bentuk aquarium yang berwarna-warni ini menjadi perpaduan yang menarik dan indah. Yang pertama pasti pengunjung memperasa privasi ya, satu. Kemudian yang kedua melihat bahana langsung di sebelah kanan kiri. Mereka sepanjang 2,6 km seluas area 5 hektare dan banyak sekali atraksi yang bisa disajikan, yang bisa dilihat langsung. Di antara yang adalah koleksi satwa endemik dari Indonesia, koleksi dari satwa dari Eropa dan juga Australia dan juga binatang-binatang yang memang unik dan langka yang dihadirkan di kawasan. Di tengah perjalanan pengunjung juga diajak melihat pertunjukan langsung simponi cahaya dan tarian yang menyuguhkan efek pencahayaan. Pengunjung mengatakan wisata ini menjadi lebih seru karena membuat interaksi antara pengunjung dengan satwa lebih dekat, karena mereka menaiki mobil terbuka untuk berkeliling. Kenapa pakai mobil terbuka kayak lebih menyatu aja sama satwa-satuanya, sama alam gitu? Lebih enak sih mbak ya, daripada pakai mobil pribadi. Lebih enaknya kenapa pak? Bisa lebih dekat sama hewanya, daripada kalau pakai mobil pribadi kan kita tertup. Wisata drive-thru ini buka pukul 10 hingga 4 sore. Rata-rata untuk berkeliling drive-thru 30 wahana ini membutuhkan waktu 1,5 jam.